Fadli Zon sekarang saya juru bicara rakyat, petinggi Gerindra langsung bilang seperti ini. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menunjuk lima juru bicara jubir khusus untuk partainya. Kelima jubir khusus itu diantaranya Ahmad Muzani, Sufmi Dasko Ahmad, Sugiono, Habibu Rohman dan Ahmad Riza Patria. Menanggapi hal itu, Fadli Zon mengklaim dirinya sebagai juru bicara rakyat lantaran tidak dipilih sebagai jubir khusus Partai Gerindra. Saya juru bicara rakyat, bertahun-tahun jadi juru bicara Pak Prabowo, lalu juru bicara partai, Sekarang saya juru bicara rakyat, kata Fadli Zon, seperti yang dilansir di detik.com tanggal 6 Desember tahun 19. Fadli Zon menegaskan tugas jubir khusus adalah menyampaikan sikap resmi partai. Dia menyebut dirinya sebenarnya bisa bicara mewakili Partai Gerindra tanpa menjadi jubir khusus. Iyalah sewaktu-waktu bisa bicara mewakili Gerindra. Jubirkan sikap resmi terkait sebuah keputusan, penyikapan. Artinya memang hasil keputusan resmi, tegas Fadli Zon, seperti yang dilansir di detik.com tanggal 6 Desember tahun 19. Petinggi Gerindra bersuara petinggi Gerindra yang juga terpilih sebagai jubir khusus partai, Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak tahu mengapa Fadli Zon tidak ditunjuk sebagai jubir khusus. Sufmi mengatakan keputusan itu hanya diketahui Prabowo. Saya nggak bisa jawab yang ini Fadli tak jadi jubir khusus. Ini karena 5 nama itu Pak Prabowo yang tahu, kata Sufmi, seperti yang dilansir di detik.com tanggal 6 Desember tahun 19. Bagaimana menurut Anda? Semoga artikel ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih telah menonton!